Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halim. Selamat datang kembali di Halim Perdana Official, YouTube channel yang saya dedikasikan khusus untuk mengembangkan bisnis online. Hari ini 20 Agustus, dua bulan sudah saya berkiprah di dunia YouTube. Tepatnya tanggal 20 Juni kemarin, saya memulai berbagi informasi tentang bisnis online. Informasi bisnis online ini saya dapatkan dari para banyak guru. Assalamualaikum Mastah, terima kasih ya. Saya telah berbagi informasi tentang bisnis online. Tentunya bermanfaat sekali juga bagi saya pada saat menjalankan bisnis online. Kali ini saya akan berbagi semua informasinya untuk semua agar supaya bisa menjalankan bisnis online dengan baik. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang GSA Content Generator. Kenapa? Kenapa GSA Content Generator ini begitu penting untuk kita review? Karena GSA Content Generator ini bisa menghasilkan artikel yang sangat bagus, sangat-sangat-sangat bagus dan mirip dengan artikel yang aslinya, namun pada saat di cek benar-benar berbeda. Artinya yang saya sebut mirip ini artinya mirip, tetapi kalau dibandingkan itu benar-benar berbeda. Jadi ini kualitasnya luar biasa, menurut saya benar-benar luar biasa. Selain itu, GSA Content Generator ini seringkali di-update. Artinya benar-benar diperhatikan oleh pembuatnya sehingga benar-benar bermanfaat bagi saya. Seperti apa kualitas daripada GSA Content Generator ini dan bagaimana manfaatnya? Kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, setelah berdoa, saya langsung menuju ke server saya. Oke, saya akan segera, saya hilangkan terlebih dahulu. Bannernya, saya langsung menuju ke server saya. Oke, tolong jangan diperhatikan. Ini adalah, yang tampil di sini adalah pergerakan dari GSA Set Engine Ranker. Jadi pernah saya akan menyampaikan bahwa akan saya share. Namun sebelum menuju ke GSA Set Engine Ranker, tentunya ada hal yang lebih penting, yaitu GSA Content Generator. Dan ini yang di bagian bawah adalah GSA Proxy Scraper. Dia mencari proxy yang dibutuhkan oleh banyak tools di sini. Dibutuhkan oleh GSA Set Engine Ranker, dibutuhkan oleh GSA URL Redirect Pro, kemudian Indexer, kemudian Content Generator. Dan ini sangat-sangat bagus. Seperti apa cara memanfaatkannya, saya akan berbagi. Tapi kali ini saya fokus ke GSA Content Generator. Saya kecilkan dulu. Oke, saya buka GSA Content Generator. Kita tunggu sebentar, dia akan membuka dan memverifikasi license. Oke, ini adalah GSA Content Generator. yang sangat bermanfaat sekali dan saya sudah membuat artikel backlink. Di mana artikel backlink ini bisa menghasilkan 5.680 artikel. 5.680 artikel. Dan sekitar 70% bisa disebut dengan kategori artikel pilar. Artinya artikel pilar ini itu harus melebihi seribu huruf. Dan di sini, maaf, seribu kata, seribu kata. Dan ada sekitar 70% sudah terkategori sebagai artikel pilar. Kemarin saya juga sudah membuat artikel, banyak artikel yang saya buat di sini ya. Saya akan memberi contoh, membuat artikel seperti apa di sini. Apakah artikel itu berbahasa Indonesia atau artikel berbahasa Inggris? Tidak ada masalah. Karena dia akan melakukan scrapping. Saya perintahkan ke dia melakukan scrapping untuk berbahasa Inggris, dia akan scrape berbahasa Inggris. Kalau diperintahkan scrapping untuk bahasa Indonesia, dia akan scrapping yang bahasa Indonesia. Luar biasa. Oke, saya mulai. Seperti apa dia melakukan scrappingnya? Saya create new project di sini. Kemudian saya mau berbahasa apa ini? Saya, saya coba, mungkin bahasa Indonesia. Saya cari bahasa Indonesia. Sebentar ya, ABCDEFGHI. Kok tidak ada Indonesia ya? Saya ketik saja. Ya, Indonesia sudah ada. Next. Dan topiknya adalah mungkin menarik rendang. Rendang saya pilih. Kemudian di sini dilengkapi dengan image. Ya, menarik loh. Ada image-nya segala. Dilengkapi dengan video. Dilengkapi dengan authority link ya. Dan saya lengkapi juga dengan menggunakan spinner. Saya add spinnernya. Spin shift. Oke. Oke. Ya. Kemudian saya klik OK. Spin shift-nya, spinnernya juga sudah aktif. Saya next. Kemudian saya finish aja dulu. Karena saya akan mencari banyak keyword tentang rendang. Saya finish aja dulu. Project-nya diberi nama rendang. Saya klik OK rendang. Project rendang sudah dibuat. Dan ini berbahasa Indonesia. Tiga proyek kebelakang yang di atas ini. Semua proyeknya dalam bahasa Inggris. Karena saya akan menyasar di luar-luar dari Indonesia. Kali ini saya akan menyasar untuk membuat artikel berbahasa Indonesia. Saya double klik lagi. Kemudian keyword-nya saya akan mencari keyword yang sesuai dengan kata rendang. Saya add keyword. Kemudian find related keyword. Dia akan mencari di seluruh dunia. Di seluruh artikel yang ada di dunia ini. Saya klik OK. Dia mulai mencari semua kata-kata tentang rendang. Kita tunggu. Prosesnya cukup bagus juga. Cukup cepat. Ini sudah mencapai 39.45%. Dengan artikel yang, dengan keyword yang bagus, yang cukup banyak. Kita akan mendapatkan artikel yang banyak juga. Karena varian-variannya inilah yang dicari oleh mesin ini. Tools ini. Yaitu content generator. Kali ini versinya 4.26%. Luar biasa. Dia selalu update terus. Kita tunggu sebentar. Di sini sudah mencapai 75% mencari artikel tentang rendang. Keyword-nya. Maaf. Bukan mencari artikelnya. Mencari keyword-nya tentang rendang. Kita tunggu sebentar. Ya. Ini rendang sudah luar biasa banyaknya. Tentang rendang ini. Saya jawab OK saja. Agar supaya dia mencari semua artikel tentang rendang. Oke. Dan saya simpan. Oh. Do you want to correct it? Yes. Ini tentang di sini nih. Outputnya. Ini minta. Insert add-in. Saya simpan saja dulu. Nah. Sekarang saya sudah melakukan menyimpan rendang. Di mana di sini sudah ada banyak keyword. Dan sekarang saya akan meletakkan link-nya. Link digunakan adalah yang akan di backlink adalah website yang kita miliki. Apa ya website yang dimiliki? Salah satu contoh website yang saya miliki adalah HTTPS titik 2 Prime Resepi. Ini adalah salah satu situs yang saya miliki. Dan anchor-nya di sini saya akan membuat anchor tentang rendang. Selesai. Kemudian saya lihat source-nya. Source ini bisa mencari di Indonesia. Juga bisa mencari di luar. Banyak sekali yang sudah saya daftarkan di sini. Salah satunya beberapa situs-situs berita. Salah satunya kayak detik, kompas, kumparan, dan lain sebagainya. Saya masukkan. Saya search terlebih dahulu situs-situs apa yang berbahasa Indonesia. Saya masukkan di sini semuanya. Tentunya dia memiliki default ya. Memiliki search engine yang basic. Dan saya tambahin beberapa situs-situs agar supaya lebih banyak lagi. Dari sisi search-nya sudah saya menurut saya sudah cukup. Karena saya sudah pernah menambahkannya. Kemudian output. Nah output di sini mix sentence from all artikel. Dia melakukan mix dari beberapa artikel yang sesuai dengan keyword. Salah satunya rendang. Dia melakukan mix. Sehingga bahasanya bisa menarik. Memang kalau dibaca ada kalanya tidak pas. Namun ini karena sasarannya adalah backlink. Sebagai media backlink tidak masalah. Karena pada saat orang masuk kemudian ada referensi. Itu akan menjadi link juice ke video atau ke website yang saya miliki yang lainnya. Berikutnya apa saja yang harus di setting di sini. Menurut saya yang paling penting di sini adalah menggunakan keyword. Alt text-nya di title untuk image dan video. Dia harus meletakkan keyword di sana. Dari yang tadi saya mencari keyword-nya. Dia akan meletakkan alt-nya di video maupun gambar image. Yang berikutnya dia meletakkan situs saya dan juga meletakkan situs orang lain. Artinya gini. Pada saat saya hanya meletakkan situs saya saja. Ini akan beranggap berakibat bahwa diband sama Google karena dianggap mempromosikan satu situs saja. Namun dengan adanya meletakkan URL-URL yang lain ini menjadi tidak selalu mereferensikan ke satu website. Ini sangat penting sekali. Semua sudah di setting. Oke selanjutnya saya mulai melakukan scrapping. Saya akan scrap. Klik. Dan ini perjalanannya. Kita lihat kelihatannya cukup cepat. Ini proses pencariannya berbeda dengan pencarian-pencarian yang banyak. Salah satu kemarin untuk tentang keyword backlink itu cukup lama. Sekitar 4 jam saya melakukan pencarian artikel tentang backlink. Namun rendang ini kelihatannya lebih cepat. Kita tunggu dapat berapa artikel tentang rendang ini. Di gambar di bagian atas ini. Di sini ada hotel. Di saya berbicara tentang hotel yang ada di Bali. Hotel di Bali itu pun juga saya dapatkan. Banyak sekali informasi-informasinya. Bayangkan kalau seandainya kita berbicara hotel seluruh dunia. Banyaknya luar biasa artikelnya. Jadi semakin banyak artikel semakin bagus. Karena artikel-artikel yang saya create di sini. Saya gunakan sebagai media backlink. Ya lumayan untuk jadi media backlink. Kita buatnya di blog ya. Di blogspot. Nggak usah di web premium. Kalau web premium akibatnya biaya juga membengkak ya. Tapi kalau dengan menggunakan blogspot. Biaya tidak begitu membengkak. Ya nggak membengkak karena nggak ada biaya. Ya jadi ya hanya ada selanjutnya tentunya ada proses di backlink terlebih dahulu. Jadi kalau seandainya web yang dibuat di awal tentunya tidak akan dikenal. Tentunya harus dibantu dengan proses backlink. Oh ya nanti juga harus dipelajari juga ya. Ada beberapa artikel-artikel yang tidak pantas. Mungkin tentang ya banyak lah. Ada artikel-artikel yang kurang tepat. Itu perlu disensor ya. Jadi jangan sampai artikel yang tidak betul itu masuk ke dalam website kita. Tolong disensor terlebih dahulu. Ini cukup lama. Dan saya hide aja. Kalau saya mencari fokus ke sini terus saya terlalu lama. Saya simpen aja. Saya sembunyikan aja. Saya akan berbicara tentang artikel saya. Yang beberapa waktu yang lalu saya create mencari. Ini adalah artikel-artikelnya. Luar biasa menarik sekali artikel yang saya dapatkan. Di sini saya sudah melakukan proses sensor. Yaitu sensor yang saya sebutkan di sini adalah uniknya. Unikness dari artikel. Unikness ini artinya jika dibandingkan dengan artikel yang asli itu uniknya-nya ada yang 23. Saya melakukan sensor di atas 20. Semua yang uniknya-nya di atas 20. Saya ambil dan saya letakkan di blogspot. Bagaimana cara ngambilnya? Saya klik kanan aja. Ctrl A. Sudah di blog dan sekarang saya export ke ini beberapa jenis export cukup bagus. Banyak sekali tipe-tipenya. Jadi kalau mau di export ke manapun wah luar biasa di sini artikel tools ini. Dan saya salah satunya akan mengambil HTML dalam format HTML tanpa spin. karena sudah di spin tadi. Prosesnya juga sudah dilakukan spin. Jadi saya ambil yang tanpa spin. Kemudian dengan HTML-nya. keyword-nya sebagai file name-nya. Saya klik. Kemudian saya OK. Dan di sini saya export highlight-nya yang saya block tadi. Oke. kemudian tidak perlu download image karena image-nya adalah image yang diambil dari alamat website yang lainnya. saya simpan dalam bentuk zip. Saya simpan dalam bentuk zip. Saya simpan di proses dan saya simpan di dropbox. Oke. Saya simpan di sini. Ini tentang backlink. Oke. Saya OK. Nah ini sudah diproses. Jadi sangat cepat dan tinggal pindahkan saja ke block spot yang saya miliki. Jadi benar-benar luar biasa. Kita cek selanjutnya rendang. Seperti apa status rendang? Rendang masih 14%. Sangat lama. Jadi agar video ini tidak terlalu lama. Saya selesaikan saja. Artinya proses sudah sangat menarik. Artinya buat pertama. Menggunakan keyword yang terlebih dahulu dicari. Berikutnya dilakukan pencari artikel di seluruh dunia. Mau bahasa Indonesia kek. Mau bahasa Inggris silahkan. Karena saya tinggal cari referensinya yang dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Demikian ya. Kemudahan membuat artikel. Kemudahan membuat block spot. Bayangkan kalau seandainya ada block spot yang banyak. Dengan ribuan artikel yang ada di dalam block spot tersebut. Digunakan untuk backlink milik saya pribadi. Luar biasa. Jadi selamat menikmati GSA Content Generator. Semoga informasi yang saya bagikan hari ini. Bermanfaat bagi kita semuanya. Bila suka silahkan subscribe, like. Dan tidak suka silahkan dislike. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat. Terima kasih. Terima kasih. sub indo by broth3rmax